Intro Apel Deklarasi Anti Pertambangan Emas Tanpa Izin atau Peti di Kabupaten Bungo Jumat 12 Juni 2020 Bertempat di area MTK baru Kabupaten Bungo yang diikuti oleh Bupati Bungo Haji Masuri SPME Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Kapolres, Kejari Bungo, Dandim 0416 Bute Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Koordinator FBHB Anggota Kepolisian, Anggota PolPP, Damkar, Para Kapolsek, Camat, Lurah, Datuk Rio, Damramil, dan BPD ataupun Lemaga Adat Diawali dengan pembacaan deklarasi anti peti oleh Forum Peduli Hijau Bungo FBHB oleh Bapak Haji Hasan Ibrahim SPDI Mewakili masyarakat Kabupaten Bungo kami menegaskan bahwa Pertama, menolak dengan tegas kegiatan peti yang menggunakan alat berat dan mesin lainnya di wilayah Kabupaten Bungo Tidak memberikan perlindungan dan pembiharaan terhadap kegiatan peti menggunakan alat berat dan mesin lainnya di wilayah Kabupaten Bungo Mengutuk segala bentuk perilaku kegiatan peti menggunakan alat berat dan mesin lainnya di wilayah Kabupaten Bungo Kegiatan peti menggunakan alat berat dan mesin lainnya harus dihancurkan dan dimusnahkan di wilayah Kabupaten Bungo Bertekan menjadikan wilayah Kabupaten Bungo sebagai negeri yang bersih tanpa kegiatan peti menggunakan alat berat dan mesin lainnya Akan menindak dan memproses secara hukum yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia NKRI Bagi yang terlibat kegiatan peti menggunakan alat berat dan mesin lainnya di wilayah Kabupaten Bungo Dengan deklarasi ini kita berharap secara kita menyadari bahwa persenakan peti menggunakan alat berat Itu ini akan memiliki dampak yang luar biasa bagi sosial ekonomi Yang mudahan dari sini, dari deklarasi ini, kita nanti bisa menyampaikan pesan melalui ekoran video Kepada seluruh masyarakat kita untuk menyadari bahwa kegiatan ini merupakan ilegal yang harus kita lakukan di masa ini Pelaksanaan apel deklarasi anti peti dengan menggunakan alat berat dan sejenis mesin sejenisnya ini Adalah upaya kita untuk mencegah dan melawan tindak penambangan emas secara ilegal Dengan menggunakan alat berat dan mesin yang merugikan, khususnya lingkungan kita Faktor lingkungan hidup kita menjadi masalah sosial yang perlu mendapat pengawasan intensif Dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin, dengan menggunakan alat berat dan mesin sejenis lainnya, ujar masuri Pertambangan telah menjadi bentuk usaha yang sudah ada sejak lama yang dikelola secara mandiri Dengan alat sederhana yang diselenggarakan oleh komunitas masyarakat mandiri Dan telah berkembang jauh sebelum republik ini ada Namun seiring berkembangan zaman, banyak komunitas dan seorang melakukan penambangan emas Dengan menggunakan alat-alat berat dan mesin serta cairan kimia yang berbahaya Yang dapat merobek ke dalam sungai maupun tanah Sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dengan pelapukan tutupnya Dilanjutkan dengan penandakan antipeti dan sejenisnya disepandu yang telah disediakan Yang dimulai dari Bupati dan seluruh jajaran yang hadir Buana TV, Nova Ferry melaporkan